Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan caranya yang baru dan kita adalah Tidak Oke guys, jadi hari ini gue ditelepon pagi-pagi, parah sih gue lagi barat kan lagi siap-siap mau ke bengkel emang tapi gue dapet kabar dari salah satu dealer Mitsubishi official di Cirebon itu mengontak gue untuk datang ke sini dan berkunjung serta membacakan spek yang ada di langsung aja kalian lihat tuh ini adalah Pajero Sport 2021 guys bener-bener great, brand new mudah-mudahan kita adalah orang Cirebon pertama yang mereview nih, all new Pajero Sportnya jadi gue ucapin sebelumnya thank you dulu buat PT. Teja Berlian Mitsubishi Cirebon mudah-mudahan dengan adanya gue di sini yang dipanggil untuk mereview mobil ini secara gue gak bisa ngomong gue tuh reviewer yang bener-bener detil soal mobil gitu tapi ke arah lebih ke mungkin nanti ke depannya trennya akan seperti apa dan modifikasinya seperti apa kali guys ya tapi untuk melanjutkan ke tahap itu mungkin gue sedikit bocorin sedikit-sedikitnya ini spek apa aja yang berbeda dari Pajero lama dengan Pajero baru oke langsung kita lihat di wilayah eksterior guys kalian kalau mau lihat perhatikan banget ciri khas Mitsubishi adalah di wilayah grill tengahnya Dynamic Shield itu masih ada tertanam dan kental banget di Pajero baru ini dan tentunya guys kalau kalian perhatikan ini wilayah lampu tuh terbagi jadi dua guys jadi ada lampu utama dan lampu fog lampnya jadi yang awalnya gue mungkin sebenernya gue bocorin nih guys gue tau udah ada desain Pajero 2021 seperti apa tapi yang sangat tidak disangka-sangkakan adalah wilayah ini guys yang tadinya gue pikir lampu utamanya itu seperti expander kenapa gue bisa ngomong gitu karena ini fog lampnya itu tuh bener-bener udah menyerupai lampu utamanya si expander guys jadi disini gue beranggapan oh bakalan tren semua nanti mobil-mobil ke depan atau enggak ya dari Mitsubishi keluarkan itu berawalnya akan lampu utamanya dibawa semua nih di bumper nih ternyata tidak guys dan tentunya untuk lebih patent lagi kalian tonton gue nyalain langsung lampunya kamera standby sini gue nyalain lampunya buat kalian jadi guys ini adalah simulasi yang mudah-mudahan kalian bisa langsung tangkep kenapa gue tadi ngomong yang tidak disangka-sangka banget ya guys ya ternyata lampu utama tutup ini guys nih gue nyalain sebentar biar kalian lebih lihat lagi ini lampu utama tapi gue sekarang mau matiin lagi kenapa gue matiin karena nanti gak keliatan di kamera ya jadi ini gue kasih tau lagi fungsi dari eksterior alias lampunya yang kebelah dua ini ini ternyata fog lamp guys ini adalah fog lamp ditambah lagi turning signal jadi kalau mobil lagi belok kanan ini akan nyala nih lampunya nih ditambah lagi serne yang ada disini guys jadi gitu jadi ini bukan bukan apa ya bukan kalian tuh bisa nyangka kayak gue ini akan jadi lampu utama ternyata tidak ternyata lampu utamanya tetap di atas ya ditambah lagi guys kalau kalian mau lihat dari segi eksterior ini peleknya berubah dari pajero lama guys ya ini berubah nih pajero lama kayaknya bentuknya kipas tapi kalau ini mirip menyerupai kipas tapi lebih keliatan gagah jujur aja gue ngomong gue lebih suka model ini nih daripada pajero yang lama nih walaupun sebenernya kalau kita bisa lihat ukuran peleknya tuh sama 18 inch guys jadi cuma beda model doang dan keliatannya lebih kokoh aja gitu guys itu menurut pendapat dari gue dan tentunya guys kalau yang tadinya gue pikir ini adalah pajero yang akan merubah desainnya secara major change ternyata minor change guys kenapa gue bisa ngomong minor change karena shell bodynya itu mungkin sama bisa dibilang sama hanya dari tarikan si fender depan kap mesin lampu dan bempernya saja yang beda dan tentunya kita lihat wilayah belakang jadi gini guys ini bener-bener kalau gue lihat sih sebenarnya sama banget dan kalau lampu belakang sendiri kalian bisa lihat ini kayak lampu-lampu zaman now banget kekinian gitu yang sudah frozen dan bukan menggunakan LED walaupun di dalamnya itu LED tapi ditutupin mica frozen jadi ini akan membentuk siluet seperti garis guys dan tentunya lampu sennya juga posisinya masih disini dan tentunya kalau kalian amatin mungkin dari kejadian dulu yang sampai dibikin meme pajero itu lampu belakangnya seperti emoticon orang menangis sampai akhirnya ini sekarang ditutup guys jadi kalau pajero lama itu lampunya sampai bawah guys merah-merahnya itu sampai bawah tapi ini berhubung pajeronya facelift alias 2021 model ini berubah nih jadi gak ada lampu tambahan ke bawah dan kalau kita melihat bentuk bumper belakang jujur gue lebih suka pajero yang sekarang ini kenapa gue lebih suka yang ini karena lebih kekinian dan kelihatan banget ini adalah aksen-aksen mobil-mobil yang bisa dibilang mobil-mobil tarmac rally look ya ini udah bener-bener kelihatan banget sih dan gue ngeliat ini bener-bener pajero yang modern banget dan desainnya juga standaran bawaannya udah asik gitu ya guys jadi buat kalian pemain modifikasi kalian pemain yang ibaratkan demen ganti-ganti bumper apa segala macem mungkin ke depannya akan ada penjualan body kit juga mungkin ya entah dari merek apa yang jelas dari look standar aja gue bisa lihat ini keren banget gitu standarnya aja udah bagus gimana kalau dimodifikasi gitu ya guys ya dan tentunya kalau kita lihat wilayah interior mungkin nanti di sebelah sana gue bocorin dikit masih sama guys gak ada bedanya hanya nanti yang menjadi satu unggulan baru yang gue pun juga tidak menyangkannya wah keren banget sih tapi ya nanti kita bahas di dalam ya sekarang kalau bicara soal wilayah mesin gue yakin ini mesin masih sama dengan pajero yang lama jadi gak perlu gue open yaudah pajero it's pajero gitu guys ya dan tentunya guys kalau kita lihat grillnya juga ini gue demen banget sih grillnya bener-bener yang keliatannya tuh kokoh banget dan mungkin desain ini seperti mirip-mirip Eclipse Cross kalau enggak apa tuh namanya expander yang facelift gitu guys jadi kalian kalau demen model ini kalian mungkin wajib banget punya Eclipse Cross punya ANPS 2021 dan punya expander facelift JJ RIN 3 mobil ini tampilannya akan mirip semua guys jadi ini bener-bener kental banget nih Mitsubishi dalam menonjolkan Dynamic Shield-nya dan mengeluarkan line-up line-up baru seperti ini udah bener-bener kental banget tampangnya gitu guys ya dan ini sekarang gue matikan mesinnya dulu gue berharap kalian bisa lihat dan sependapat dengan gue karena yang menurut gue paling keren adalah wilayah interior guys langsung aja kita ke interior oke jadi gini ini adalah posisi mobil off yang kalian bisa lihat ini adalah dash takometernya speedometernya yang gue ngomong ini keren banget amazing banget guys ini udah seperti mercy ini menggunakan layar seperti tap dan keren banget guys ini gue langsung nyalain nih lihat ini off seperti biasa kita injek rem dulu kita pencet engine start stop kalian lihat guys gila keren banget dan gue berharap banget karena gue pun secara pribadi punya Pajero Sport lama nanti akan ada waktunya ini si takometernya speedonya ini ada yang jual gue berharap jadi bisa convert kita tapi kalau gue ngeliat sekarang ini keren banget lebih keliatan modernnya parah ini keliatan modern banget dan tentunya tuh yang udah kayak tap-tap gitu guys gue suka banget sih dan sebenernya yang ada salah satu fungsi yang mungkin keluaran Indonesia di downgrade downgrade guys contoh kaget gue guys kita matiin aja dan gue kaget tau ini gimana oh ini guys kita kecilin saja volumenya oke jadi kalau di fitur multimedia ini ada AUX untuk USB dan AUX guys disini ada dua soketnya ditambah lagi ini untuk memberi tau apakah sudah on atau off masalah airbag ditambah lagi climate control yang ini sudah berubah tapi looksnya tuh malahan gue lihat ini seperti Pajero Sport yang tua jadi gue sedikit agak bingung sih lebih tepatnya dan tentunya guys gue gak tau nih apakah cuman di Eclipse Cross yang menggunakan trackpad disini tapi yang jelas ini menjadi tuh dudukan koin doang guys yang mestinya ini kalau gue lihat sih mesti trackpad ya jadi buat multimedia nya juga tuh kita tuh kayak BMW kalau enggak mercy baru gitu jadi kayak mouse gitu ya gunanya ya trackpad nya tapi mungkin karena versi Indonesia balik lagi di downgrade jadi hasilnya seperti ini guys tapi kalau untuk tampilan gue acungin jempol guys gue suka banget apalagi ini penambahan dan perubahan upgrade speedometer yang membuat auranya tuh lebih seperti mobil modern gue suka keren Mitsubishi dan tentunya cruise control ready kalian gak perlu ganti-ganti setir yang ditambah-tambahkan modul untuk cruise control untuk naik kecilin volume untuk naik skip lagu atau apapun itu lah information soal multimedia yang gak usah ini udah lengkap banget di setir ini dan gue yakin juga kalau secara modifikasi ini setir akan diperjual belikan untuk mengupgrade ke pajero yang lama guys so begitu jadi gue matiin dulu guys mungkin kalau perbedaan-perbedaan dari unit pajero yang lama dengan yang baru hanya seperti itu yang tadinya gue kira ini mobil akan berubah major change ternyata berubahnya tuh cuman minor change guys walaupun emang iya ini secara dynamic shield desainnya emang bener-bener kental banget dan lebih keliatan kokoh ya jadi mobil ini keliatan seperti mobil Eropa dan bentuknya tuh lebih gagah gitu lebih gede guys mungkin gue ada pajero disana cuman berhubung lokasinya gelap gue gak bisa menyandingkan dua mobil menjadi satu frame jadi mungkin untuk review sedikit soal pajero baru 2021 ya segini dulu guys dan kalau untuk bicara culture modifikasi yang dapat kalian lakukan di pajero baru adalah satu mungkin kalau menurut gue persepsi gue dengan desain tampilan bumper seperti ini paling enggak kita menggantinya dengan menambahkan add-on body kit dan tentunya ya itu akan lebih keliatan gede gitu mobilnya karena balik lagi semua desain Mitsubishi yang zaman sekarang ini ground clearance-nya tuh tinggi banget sehingga di wilayah sini kalau menurut gue ya persepsi gue kayak sedikit kurang alias kosong guys tapi balik lagi itu ke selera masing-masing dan tentunya buat kelanjutannya adalah mungkin kalau gue jadi pemilik mobil ini gue akan sedikit turunin pernya jadi balik lagi sport kit guys karena balik lagi juga kalau sport kit itu menambah fungsi dari mobil ini sendiri karena basicnya itu adalah chassis guys bisa kebelah gitu dengan chassisnya ya enggak monokok jadi satu jadi ini bisa kebelah mobil itu biasanya akan lebih banyak bergoyang dan berguncang jadi cara mengatasinya adalah satu menggunakan link stabilizer bawah ditambah lagi dengan pergantian sport kit alias per balap per kompetisi per racing itu pasti oke biasanya kalau merek ada keluar eibah ten mungkin hsr nanti ke depannya juga ngeluarin buat anps bisa jadi jadi itu sangat penting ya guys ya ditambah lagi kalau ukuran velg sebenarnya kalian bisa bermain dalam dua gaya guys satu kalian mau memaksimalkan dengan gaya-gaya racing racing itu berbagai macam ya guys ada yang bisa ke kompetisi stylingnya rally look dengan cara menurunkan diameter velgnya ke ring 17 dan dikasih ban yang semi tahu alias ban AT kalau enggak MT itu rally-rally look tuh guys kalau model-model racing atau drag kalian pada umumnya tetap menggunakan ring 18 hanya saja kembangan bannya yang kita ubah lebih ke arah kembangan harian balap gitu ya guys itu biasa yang selalu dilakukan oleh Pak Jero tapi ada satu aliran lagi yang biasanya yang gue lihat om-om sering lakukan adalah mengganti pelek menggunakan ring 20 guys itu udah oke banget menurut gue karena gue sendiri juga sebenarnya kalau gue punya Pak Jero yang bukan untuk kompetisi bukan untuk racing gue akan menggantinya dengan menggunakan ring 20 ya bukan dua-dua guys karena kalau menurut gue ring dua-dua itu terlalu satu berat dan kedua ban kalian itu biasanya menjadi jauh lebih tipis daripada ring-ring kecil gitu guys jadi itu lebih bakal banyak apa kemungkinan untuk peot-peleknya dan kita gak mungkin menggunakan Pak Jero ini untuk berjalan pelan-pelan gimana ya atau enggak di medannya harus halus enggak karena balik lagi fungsi dari mobil ini adalah all-terrain guys ya jadi gitu dan kalau milayah mesin yang biasanya dilakukan adalah satu menambahkan PG bag contoh gue dulu punya temen minta tolong diresearchkan sama gue gue suntik namanya monmax alias monster diesel ya itu biasanya ecu PG bag yang paling menurut persepsi gue itu recommended banget guys tapi kalau kalian gak kuat sama harganya kalian bisa langsung pasang dustek atau enggak di tandem atau enggak di tandem ecu jadi itu pocorannya ditambah lagi downpipe itu wajib diganti Bpipe wajib diganti dan Cpipe pun diganti jadi biasanya Pajero yang paling asik menurut gue menggunakan 2,5 inch guys itu udah paling mantep udah paling daily dan race itu menurut gue tapi buat kalian yang udah upgrade upgrade turbo gue yakin udah mainannya 3 inch ke atas jadi itu sekedar perbandingan informasi soal modifikasi mobil diesel ya karena balik lagi mobil diesel itu bukan menonjolkan soal seberapa gede horsepower kalian guys tapi lebih tepatnya lebih ke arah torsinya gitu guys jadi itu pelajaran soal mobil diesel dan tentunya kalau kita lihat di model ini sekarang oh masih sama guys kenalpotnya ternyata dunkluk ke bawah mungkin ke depannya akan keluar lagi jenis body kit yang menggunakan kenalpot aksen bemper yang kenalpotnya bohong-bohongan gitu guys kayak kemarin gue masangin legender menggunakan fazoma tuh jadi si aksen kenalpotnya tuh hanya cat belaka dan kayak besi yang tipis menyerupai dan membentuk seperti kenalpot jadi fake muffler gitu ya guys ya tapi mudah-mudahan kalian yang menonton earth punya channel wajib guys tolong pertimbangan soal fashion all function jadi kalian mau keliatannya kenalpotnya double tolong nyalakan jadi itu ya mungkin kalau dari sektor-sektor modifikasi kalau enggak sektor body mungkin gue udah cukup panjang lebar dalam vlog ini berbicara karena ya gue sedikitnya merasa bangga karena earth diundang menjadi orang pertama yang review nih pajero sehingga gue bisa talking sedikit soal modifikasinya dan tentunya gue thank you lagi nih gue ulangin thank you banget Teja Berdian Cirebon Kalijaga nomor 144 guys itu kalian kalau mau kontak atau enggak mau lihat pamerannya biasa di CSB Mall kalau enggak Grage Mall Cirebon kalian bisa langsung kunjungin ke mallnya tersebut dan tentunya cari bootnya Teja Berdian itu pasti nanti kalian bisa langsung melihat unitnya secara real gitu ya guys ya jadi mungkin talk gue tentang si pajero 2001 2021 segini dulu guys mudah-mudahan kalian bisa mendapat informasi yang lebih soal review pajeronya ditambah modifikasinya jadi gitu ya guys ya so mungkin today topic gue hari ini segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys see ya sub indo by broth3rmax